alias akalnya banyak. Jadi ada cerita yang, ini ada wartawan banyak ya, gak enak. Tapi gak apa-apalah. Kalau udah capres, udah capres semua dipelajari. Semua dicek. Jadi ada cerita yang saya dengar ini, sesudah saya tinggalkan magelang. Ceritanya, kalau ada 100 taruna yang dihukum di lapangan, pasti 1 di antara 100 kadet taruna Prabowo. Kalau ada 30 taruna yang dihukum di lapangan, salah satu dari 30, pasti ada taruna Prabowo. Kalau 10 yang sedang dihukum, 1 dari 10 pasti ada Prabowo. Dan kalau kamu lihat 1 taruna sedang dihukum, yaitu Prabowo. Itu cerita. Itu cerita di turun-temurun saya dengar itu. satu saat saya dengar cerita itu dan saya kembali ke magelang. Kumpul semua taruna, semua pelatih guru, dosen. Dan saya ulangi cerita ini. Saya bilang, oke, itu benar dulu. Tapi sekarang saya kembali sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi, taruna terbaik, taruna yang nakal. Sekarang kita bekerja sama. Sudah, sudah. Jadi, Pak SBI ini selalu the best. dimanapun beliau itu selalu lulus terbaik, berbuat terbaik, dan sebagainya. Itulah cerita. Jadi, waktu itu beliau lulus tahun 73. saya masuk sama-sama beliau tahun 70. Sama-sama gitu. Tapi, nampaknya Akademi Militer sangat mencintai saya. Saking cintanya, aku dikasih pendidikan tambahan satu tahun. Kalian ketawa ya. Itu biasiswa lho. Tambah satu tahun. Karena saking sayang sama saya gitu. Jadi, itu perjalanan dan kita punya latar belakang hampir sama. Kita punya mentor, kita punya guru, kita punya kita sama-sama muridnya Pak Sarwo Edi Wibowo, seorang pemimpin yang dulu menjadi idola kita semua. Jadi, saya itu Pak SBI, saya masuk Barat Merah karena saya lihat Pak Sarwo Edi. Idola saya Sarwo Edi Wibowo dulu. Bowo-nya sama, beliau Wibowo. Jadi, ada Bowo-Bowo, aduh, aku pengen seperti Sarwo Edi ini gitu. Benar itu, saya tidak ngarang. Jadi, saya kenal Pak Sarwo, kemudian beliau juga sahabat orang tua saya, waktu sama-sama menghadapi masalah-masalah di saat-saat kritis bangsa Indonesia. Dan akhirnya saya, jadi, nilai-nilai angkatan 45 itu saya kira tertanam di kita, sangat mendalam, saya kira Pak SBI. Pengabdian, rela berkorban. Jadi, yang menonjol dari angkatan 45 adalah rela berkorban. dan idealisme, kejujuran, saya kira banyak orang tidak tahu Pak Sarwo Edi itu orang yang sangat prasojo, orang yang mungkin meninggalnya yang tidak punya apa-apa. Maaf, Pak SBI, karena saya saksi dan saya kenal dekat. Waktu itu mungkin Mas Ahaye masih sangat kecil, Pak SBI. Tapi saya kenal benar Pak Sarwo Edi. Jadi, nilai-nilai itulah yang melekat sama kita, sama kami. Sehingga bagi saya endorsement Bapak luar biasa, saya merasa demikian, tapi intinya adalah nilai-nilai itulah yang saya berjuang, saya akan berusaha untuk tepati nilai-nilai tersebut yang Bapak sebut dan harapan-harapan itu saya anggap sebagai suatu nugasan seandainya rakyat memberi mandat kepada kita, saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan saudara-saudara sekalian. selamat menikmati